salam selamat pagi kita patut bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan terlebih nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini kita akan melakukan tugas tanggung jawab kita hari ini namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi 15 Mei 2022 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami dalam surga Bapak kekal dalam kehidupan kami kami bersyukur padamu saat ini atas kasih dan pertolongan Tuhan yang kami alami dalam sepanjang malam telah berlalu terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan dan pada saat ini kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami hari ini namun sebelumnya Tuhan kami rindu membaca dan merenungkan firmanmu kuasai kami Tuhan tentun kami dengan roh kudusmu sehingga kami boleh membaca merenungkan firmanmu seturut dengan kehendakmu dan kami boleh pakai di dalam kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan terima kasih Tuhan Yesus bersepirmanglah kepada kami kami siap mendengar dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita hari ini dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14 Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14 oleh lembaga kitab Indonesia memberi judul keempat binatang dan anak manusia pada tahun pertama pemerintahan Belisyesar Raja Babi bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya berkatalah Daniel demikian pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar dan empat binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua rupanya seperti burung ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya dan demikianlah dikatakan kepadanya ayo makanlah daging banyak-banyak kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul ada empat sayap burung pada punggungnya lagi pula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan kemudian aku melihat dalam perlihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasiatkan dan ia sangat kuat ia bergigi besar dari besi ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu lagi pula ia bertanduk sepuluh sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyumbong sementara aku terus melihat tah-tah-tah tadi letakkan lalu duduklah yang lanjut usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti belu domba kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar suatu sungai api timbul dan mengal dari hadapannya seribu kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh tubuhnya dibinasahkan dan diserahkan ke dalam api yang membakar juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa kepadanya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan mengusnah demikian firman Tuhan amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tema kita hari ini kekuasaan Tuhan dalam dunia kamakwasana puang matua nalino kehidupan kita kini dan disini kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan seperti pemerintah, atasan, atabus, atau majikan, dan lain-lain sejak saman alkitab ada dua jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan yakni kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah hal ini tampak dalam perikop hari ini perikop ini meneturkan pengelihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjutusia keempat binatang yang dilihat Daniel menggambarkan emosi bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan menyadakan sesama manusia akan tetapi kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti dihadapan yang lanjutusia secara sederhana kita dapat memahami yang lanjutusia ini sebagai Allah sendiri dan oleh karena perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa maka pendekanan pada yang lanjutusia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyakan dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia maka dari itu Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia kekuasaan dunia ini adalah hal yang panah penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun orang percaya dinasihatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia karena itulah sebagai gereja kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita kedolatan Allah sang penguasa dunia amin mari kita berdoa kembali kami mengucap syukur kepada amin ya Bapak atas anugerah dan kasihmu yang kau nyatakan bagi kami Tuhan memberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firmanmu kiranya firman ini Tuhan dapat kami pakai sebagai suluh dan pedoman di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan Bapak pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami namun sebelumnya Tuhan kami serahkan sepertinya kehidupan kami ke dalam tanganmu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah nugerahkan biarlah kami boleh melakukannya dengan baik dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan tolong berkati mereka karuniakan kekuatan dan kesehatan hikmat terlebih kekuatan yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan kami percaya lewat pemberitaan-pemberitaan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan berdoa bagi channel Youtube Jemaat Bethlehem Tarakan keranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga dapat dipakai dalam sarana pelayanan pekabaran Injil kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami mari Tuhan engkau senantiasa memberkati sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik negara kami ini Tuhan boleh aman tentram nama Tuhan dipermuliakan kami berdoa kepadamu Tuhan sertai kehidupan kami semua dimanapun kami berada dalam kondisi apapun Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami terima kasih Tuhan ini doa ungkapan syukur kami kepadamu kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan demikian perjumpaan kita lewat renungan harian teraya pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton!